Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Syuyakna Umur 54 tahun Dalam ASN Idol ini Saya mengambil tema pendekatan pelayanan Kepada masyarakat Sub tema penertiban yang humanis Dan sosialisasi perda Latar belakang masalah Peraturan daerah merupakan Salah satu jenis peraturan perundang-undangan Fungsinya sangat strategis Yaitu sebagai instrumen kebijakan Untuk melaksanakan utonomi daerah Dan tugas pembantuan Melihat fungsinya yang sangat Penting tersebut, maka penting Untuk memastikan bahwa Seluruh lapisan masyarakat mentaati Dan mematuhinya Namun fakta dilepangan, masih ada Sebagian pihak yang tidak mau Tunduk dan patuh terhadap perda-perda Yang ada Terhadap pelanggaran atas perda, peraturan perundang-undangan Mengamanatkan Kepada Satuan Polisi Pamung Praja untuk melakukan Langkah-langkah penegakan Penegakan perda yang merupakan tugas Satpol PP bertujuan untuk Menjaga ketertiban umum Dan ketentraman masyarakat Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya Sebagai Satpol PP Dituntut untuk selalu bersifat Tegas Sehingga sering terjadi Gesekan antara masyarakat Dengan petugas Satpol PP Di lapangan saat penertiban perda Satpol PP sering dinilai Arogan, sombong Tidak manusiawi Serta bertindak semena-mena Sehingga Hal ini menimbulkan citra negatif Dan sikap antipati masyarakat Dimana hal ini Membuat perhatian berbagai pihak Seperti yang terjadi Dikatakan penertiban pedagang kaki lima Diwarnai kericuhan Karena para pedagang Menyerang petugas Sesaat setelah dilakukan penertiban Pedagang nyaris Mengeroyok petugas Satpol PP Karena dianggap arogan Dan berlaku sewenang-wenang Di kesempatan yang lain Diberitakan Puluhan pedagang kaki lima Alun-alun Menggeruduk kantor Satpol PP Setempat Mereka memprotes Perlakuan anggota Satpol PP Yang memegang baju Seorang PKL Dengan kasar Saat penertiban Arogensi Satpol PP Dalam menertibkan Menertibkan perda Dimaksud Tidak disukai oleh Para PKL Contoh lagi Di daerah Yang lain Diibaratkan seperti Permainan kucing dan tikus Antara Satpol PP Dengan PKL Dimana PKL telah belajar Untuk bersembunyi di toko Atau pintu Untuk menghindari Barang dagangan mereka Disita oleh Satpol PP Saudara-saudara sekalian Gagasan yang saya ajukan Sebagai solusi Terhadap Permasalahan dimaksud Yang pertama Dari banyaknya Kasus-kasus Di lapangan tersebut Maka perlu disikapi Dengan cernat Oleh internal Satpol PP itu sendiri Dengan membuat Gagasan Penertiban Yang humanis Dan Sosialisasi perda Dalam penegakan perda Artinya Satpol PP Harus tetap Tegas Untuk menegakkan perda Lekwani Ojo weti weti Lekwati Ojo wani mani Namun Santum Dalam memberikan pelayanan Dan yang kedua Dalam melaksanakan Penegakan perda Hendaknya Petugas Satpol PP Memperdomani Peraturan Daerah Kabupaten Tenggaleh Nomor tiga Tahun 2019 Tentang ketertiban umum Ketentraman masyarakat Perlindungan Masyarakat Ada pun langkah nyata Yang dapat dilakukan Yang pertama Melakukan pembinaan Terhadap para anggota Satpol PP Agar Mereka dapat menerapkan Budaya penertiban Yang humanis Dan sosialisasi perda Saat di lapangan Yang kedua Meningkatkan kemampuan Dan pengetahuan Bagi anggota Satpol PP Sehingga Mereka mampu Menegakkan perda Secara humanis Dan tidak ada kesan Melakukan penegakan perda Secara semena-mena Dan yang ketiga Tindak lanjut Penegakan perda Oleh Satpol PP ini Yang berbasis Budaya Humanis Dilakukan dengan cara Memberikan Sosialisasi Perda Yang berlaku Kepada masyarakat Misalkan dapat dilakukan Di kecamatan Yang dihadiri oleh Minimal kepala desa Anggota BPD Tokoh agama Tokoh masyarakat Karang Taruna Serta pedagang kaki lima Itu sendiri Saudara-saudara sekalian Pihak yang terlibat Adalah Satpol PP Pedagang kaki lima Tokoh masyarakat Dan stakeholder terkait Tolok ukur keberhasilan Pedagang kaki lima Atau PKL Bisa melakukan Aktivitas Bekerja setiap harinya Demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh